selanjutnya kembali lagi kita belajar tentang sel ditanyakan asam lemak saya harap menembus menembus membran sel usus lebih mudah dibandingkan glukosa mengapa demikian? kita akan menjawab membran sel merupakan lapisan tipis dengan ketebalan sekitar merupakan lapisan tipis dengan ketebalan 8nm yang membatasi sel dengan lingkungan di sekitarnya membran sel berfungsi untuk mengontrol mengontrol masuk dan keluarnya zat kemudian asam lemak serat adalah asam lemak jenuh yang diperoleh dari hewan asam lemak asam lemak jenuh yang dapat diperoleh dari hewan asam lemak jenuh yang diperoleh dari hewan atau bumbuhan atau bumbuhan asam lemak jenuh yang diperoleh dari hewan asam lemak jenuh yang diperoleh dari hewan tergolong sebagai lipid lipid yang dapat dengan mudah menembus membran sel karena molekul lipid lebih dominan karena molekul lipid lebih dominan membentuk membran fosfolipid di layer sedangkan glukosa merupakan karbohidrat sehingga lebih susah menembus membran sel dia melewati membran sel harus melalui protein transport sehingga alasan yang tepat adalah karena lemak asam serat termasuk lemak dan memiliki lipid yang luminan sehingga mudah menembus membran sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati